Maka yang perlu kita tanamkan disini adalah niat yang benar dan semangat yang besar di dalam memperjuangkan masyarakat ekonomi syariat ini. Tentunya adalah kita benahi lembaga keuangan yang syariat. Kami dukung mulai dari adanya perbankan syariat, segala sesuatu yang pakai label syariat, maka kita dukung dengan serius. Kalau memang ternyata ada kecacatan kekurangannya, itu adalah seperti bayi yang kita nanti-nanti kelahirannya kemudian lahir kecacat, bukan kita bunuh. Akan tapi kita besarkan bagaimana agar bisa tertutup kecacatannya. Maka kami juga sedih sebagian orang itu langsung ya mungkin beranggapan negatif bahwasannya syariat adalah ini tidak syariat, syariat kelihatannya tidak syariat ini. Kami sedih dengan itu semuanya. Kami sampaikan kepada para ustad-ustad yang kadang punya pandangan seperti, ya ustad, itu adalah program untuk membawa kita kepada Nabi Muhammad. Kalau ada kekurangannya, bukan untuk kita cacih, akan tapi yuk kita masuk untuk kita sempurnakan bersama. Itu adalah adil. Jangan sampai kita hanya mencacih, ala syariah tapi lebih berat daripada yang bukan syariah. Seperti orang Yahudi dulu berkata, Jual beli itu tidak ada bedanya dengan riba, sama. Ini adalah musjibah. Dan ini terjadi pada kalangan kaum muslimin. Maka pertama dan utama adalah membuka wawasan. Membuka wawasan kesadaran umat untuk berekonomi syariah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.